Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya mau ngasih tips buat kalian gimana sih cara mengatasi speaker iPhone yang di bagian atas itu sembar kebanyakan iPhone dari seri iPhone 7 ke iPhone yang sekarang itu kebanyakan speaker yang atas ini itu sembar atau kembret bahkan itu bunyinya pelan nah kalau masih bunyi kemungkinan suara pelan itu karena tersumbar debu-debu yang nempel di bagian earpiece kayak gini kalian bisa lihat di gambar dia ini adalah iPhone XS dan speaker di bagian atasnya itu bener-bener cembren banget dan sama boss saya itu ditusukin jarum cuy nah kalian bisa lihat disitu kayak diconyok-conyok gitu pokoknya ditusuk-tusuk jarum biar lubangnya itu lebih besar dan suara yang dihasilkan itu lebih lancar cuy kalau ada debu kan suara yang dihasilkan itu nggak bisa keluar semua dan otomatis itu bisa jadi gembret ataupun pelan gitu jadi ya kebanyakannya kayak gitu nah cara mengatihnya gimana disini cukup gampang sebenarnya jadi kita itu cukup sabar dan telaten aja buat membersihkan kotoran yang ada di bagian earpiece ini atau speaker stereo yang di bagian atas disini kita siapkan oh ini sikat gigi nah sikat gigi kalian cari yang bulu ujungnya itu lembut jangan yang kasar-kasar karena kalau yang kasar-kasar itu nggak mungkin bisa masuk ke sela-sela saringan earpiece-nya cuy jadi kalian pakai sikat gigi yang lembut-lembut pastikan pakai sikat gigi yang baru ya jangan yang bekas sikat gigi kalian karena kalau yang bekas itu ininya udah lemes biasanya jadi nggak mungkin bisa sampai masuk ke dalam atau ke celah-celah saringan earpiece-nya nanti jadi kalian beli yang baru murah kok di nomor Maret mungkin cuma 10 ribuan ya pokoknya yang ada belum punya kayak gini selanjutnya kalian pakai cotton bud nah cotton bud ini berguna jika kalian nggak punya ini nggak punya tisu tempered glass ya jadi ini cara yang lain pakai minyak kahi putih cuman disini berhubung aku nggak ada minyak kahi putih jadi aku pakai ini aja pakai tisu tempered glass jadi yang kita gunakan cuman di nomor 1 aja nanti oke nggak perlu lama-lama kita langsung aja eksekusi ya kita coba dulu dan nanti kita bandingkan sesudah sama sebelumnya oke kita cek di bunyi nah jelas banget kan suaranya gembret atau nggak jelas dan ada kayak apa ya kenyik-kenyiknya gitu loh pokoknya suaranya tuh nggak bisa loss nggak bisa keluar semua ya itu karena debu yang ada di bagian atas sini jadi kita langsung aja praktekin ya nggak panjang-panjang videonya kita lepas atau kita sobek tisu basahnya cuy pastikan cari yang basah ya ini kering cuy anjir lah kita cari yang lagi kita cari yang basah nah ini udah basah karena kalau kering nggak bisa basahin oh apa namanya kotoran yang ada di bagian atas kita oles-oleskan aja disini nah sampai ini debunya basah ini kurang basah nih lebih enaknya sebenarnya pakai minyak kaya putih ya jadi tetesin di cotton bud terus dioles-olesin jangan minyak kaya putih ditetesin gitu jangan karena bakal masuk ke speaker kalian bakal mati malah kita gosok-gosok sampai ininya basah nice kalau udah basah kita langsung bersihkan pakai sikat untuk nyikannya kalian ini ya ke bawah gini biar apa namanya ini ini ya masuk ke sela-selanya kenapa kita pakai minyak kaya putih atau tisu nah itu buat kotoran atau ini debu yang ada di air fish itu basah ya jadi nanti bakalan gampang bersihnya nah disini udah kalian bisa lihat perbedaannya ini udah bersih cuy nah kita bersihkan terus sampai lubangnya nanti kelihatan ini disini kurang basah bentar aku mati yang kipas angin gue dulu karena disini cepat kering kalau ada kipas angin oke kita lanjut kita basahkan lagi cuy kita basahkan lagi kita basahkan lagi pokoknya harus hati-hati dan klaten ya oke atau kalau kalian gak ada katan adanya cuma minyak kaya putih nah minyak kaya putih kalian taruh di lantai atau di meja terus kalian tutupkan disikat gitu terus gitu langsung kita gesok-gesok gitu udah gitu aja bisa terus biarkan sampai kering baru kita coba cuy kalau alkohol kayak gini kan cepat keringnya jadi kita bisa langsung coba kalau memang udah bersih ini masih kotor belum bersih kayaknya udah lumayan bersih sih nah tuh kita coba suaranya gimana udah lumayan kan jadi ini lebih baik daripada yang awal tadi kita coba yang biasanya nada biasanya nah nada mana nada ini nah gimana ini speaker bawah tak tutup ya jadi biar fokus ke atas suaranya nah gimana udah lumayan baik kan yang di awal tadi suaranya rada mendem gitu tapi sekarang udah jauh lebih baik daripada yang di awal tadi jadi mungkin sampai disini dulu tips yang bisa saya bagikan disini buat kalian yang pengguna iPhone 7 ke atas bisa coba cara ini buat ngilangin suara mendem yang ada di speaker bagian atas iPhone kalian oke semoga video ini bermanfaat buat kalian jangan lupa like dan subscribe channel saya dan jangan lupa follow juga akun Tokopedia akun Instagram dan akun sope saya dan jika minat dengan iPhone ini iPhone XS256 BH86 kondisinya seperti ini lumayan mulus ini cuman barat kayak gini barat casing ini kita kasih auto show udah mengkilap sih tapi kalau barat-barat alusnya kayak gak bakal mengkilap nah tapi gak ada den nah tuh masih lumayan bagus dan untuk battery healthnya 86% terus untuk casing ori layar juga ori jadi ya masih layak pakai jadi saya jamin unitnya bener-bener masih bagus oke jangan lupa oke sampai disini dulu saya Sungi Hatoso sampai ketemu di video saya selanjutnya bye-bye